Halo Ladies, Operasi Patorali Kapal Angkatan Laut Jajaran Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan pengiriman rokok non-cukai melalui kapal laut di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Sebanyak 45 kotak rokok ilegal yang diselundupkan dengan rincian 15 kotak rokok OVO, masing-masing kotak berisi 60 slop, serta 15 kotak rokok Hamin Bolt yang didalamnya berisi 50 slop, berhasil digagalkan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun saat memasuki wilayah Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letko Laut Pelaut Anro Kasanova, mengatakan penggagalan penyelundupan rokok ilegal ini berawal dari Operasi Rakata Jaya 2024 yang dilaksanakan kapal Angkatan Laut Pelalawan di perairan Pulau Rukan yang melihat pergerakan kapal dengan mensurigakan berjalan sangat cepat. Kemudian Komandan Kal memerintahkan Searider Mahesa untuk melaksanakan pengejaran. Akhirnya Searider berhasil menangkap speedboot tanpa nama tersebut di perairan Danai. Di Melanal TBK, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan speedboot tanpa nama yang dinahkodei atas nama KF 42 tahun. Kerugian negara akibat penyelundupan ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 juta rupiah. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke BACUKAI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Terima kasih, Jalos Feva, Jaya Mahi.